Baik, jadi di chapter 4 ini kita akan belajar bagaimana relasi dari semua data Nah, tadi kan kalian sudah mencoba gitu ya di kasus 1 bagaimana membuat diagram konteks Kemudian juga flowchartnya di FD-nya seperti apa Nah, tentunya ada disitu yang dinamakan relasi gitu ya atau hubungan Relasionalnya itu seperti apa Kalau teman-teman asal menghubungkan tentunya tidak akan ketemu Makanya di soal kasus itu bentuknya seperti soal cerita Supaya kalian memiliki yang namanya gambaran umum dulu tentang bagaimana tadi sistem perkuliahan Kemudian nantikan yang di kasus 2 penjualan seperti apa Paling tidak kalian memahami bagaimana hubungan relasinya antara misalnya pedagang dengan pembelinya Kemudian di dalam kelas tadi seperti apa itu harus dipahami secara konteks dulu Konteksnya seperti apa makanya disuruh membuat dua itu tadi Nah, disini kita fokus di chapter 4 ini membahas tentang Relasi itu tadi antara data dengan data yang lain Kemudian disini ada learning objectives-nya Minimal kalian nanti memiliki 6 poin yang kalian sudah pahami ketika belajar di chapter 4 ini ya Yang pertama adalah explain the importance Jadi menjelaskan hal-hal yang penting dan yang keuntungannya ketika menggunakan database gitu ya Kemudian mengetahui bagaimana perbedaan antara database itu dengan yang berupa Apa namanya sistem yang bentuknya di file-kan gitu ya yang diatur Nah, tentunya kalian juga sudah kita fasilitasi gitu ya Misalnya kita menggunakan yang namanya google account yang dari politala Disitu kan ada contoh sederhana Kalian diberikan fasilitas google drive yang bisa menyimpan tidak terbatas gitu ya Untuk file untuk ini Nah, disitu bisa saja kalian memasukkan data tadi semaunya kalian Tapi kan tetap akhirnya terhambur di dalamnya Nah, yang dimasukkan dengan file-based ini adalah Misalnya tadi dibuat Januari sampai Desember Atau ada kode misalnya kalau ini pakai nanti di sistem, bukan sistem informasi akutansi Di aplikasi komputer akutansi nanti kalian harus tahu juga dengan kode akun gitu ya Kalau 1 itu apa, kalau 2 itu apa, sampai 9 atau apa gitu ya Itu nanti mengetahui Jadi ketika kalian memasukkan misalnya penjualan ini masuk di mana Datanya masuk di sana Jadi gampang untuk memilah-milah gitu ya Tapi kalau database itu tadi yang secara keseluruhannya Ya, tapi kalau yang sudah dimasukkan ke file-file tadi itu yang file-based legacy system Jadi ada semacam pengkhususan gitu ya Jadi ini khusus penjualan, ini khusus ini nanti ada gitu ya Jadi paling tidak kalian bisa menjelaskan kenapa itu penting dibagi gitu ya Mungkin salah satunya adalah keuntungannya tadi Advantagesnya adalah memudahkan kita ketika mencari data tersebut Ya, bayangkan kalau datanya kalian punya beberapa tahun Tapi datanya berhambur misalnya ada di file mana-mana Nanti kan kalian bingung Nah, itu salah satu contohnya Mungkin masih ada yang lain, kalian nanti juga harus bisa menjelaskan Di poin yang kedua Explain the difference between logical and physical view of the database Jadi secara logiknya itu seperti apa Kemudian kan kalau fisiknya itu bentuknya tentunya soft file Kecuali nanti kalian print bisa jadi hard filenya gitu ya Nah, apa bedanya secara logika Kalau soft file mungkin mudah diakses Ya Kalau yang hard file mudah juga diakses Tapi Apa namanya Mungkin space terbatas akhirnya karena banyak tumpukan file atau apa Nah, hal-hal yang seperti itu kalian harus bisa menjelaskan Ya, kenapa dibentuk dengan database Ya, sekarang Tentunya kalian sudah tahu Kalau zaman dulu Saya sudah pernah jelaskan Kami masih pakai yang namanya fluffy disk Ya, atau diskette Kemudian kalian sudah ada Flash disk Sudah ada hard disk dan yang lain-lain Bahkan sekarang Yang ukurannya Kalau flash disk aja ada yang sudah sampai 2 tera gitu ya Cuma flash disk Ya Kalau hard disk sudah lumayan gitu ya Banyak Di pasaran juga yang sudah jualan yang 1 tera, 2 tera Bahkan lebih Nah, ini Untuk apa? Untuk menjadi Database tadi Tapi di dalam database kita perlu ada Klasifikasi-klasifikasinya Ya, kayak kalian bikin misalnya di hard disk kalian Khusus film Oh, di dalamnya ada lagi film Korea Film macam-macam dibagi-bagi Supaya misalnya mempermudah ada film Indonesia Contoh sederhananya seperti itu Tapi nanti hubungannya ke akutansi Tentunya gak akan jauh dari Bulan gitu ya Atau pengkodean Atau pengkodean Supaya memudahkan kita mengambil data itu tadi Melihat Jangan digabung Ya Kemudian poin ketiga Explain fundamental concept Jadi fundamental ini namanya Apa ya? Kalau orang bikin rumah itu Fondasinya Jadi Konsep dari awalnya itu Database itu seperti apa Disini yang ada disebut DBMS Kemudian Itu nanti bentuknya skema Data dictionary Sama Bahasa Jadi ada juga bahasa pemprograman Bahasanya seperti itu gitu ya Karena kita harus mengerti juga Nah Jadi paling tidak Paham basicnya tadi Fondasinya itu apa Kemudian Describe What a relational database Is and how it's organized Data tadi Ya Jadi data Tentunya kita Harus klasifikasikan Tadi saya bilang gitu ya Karena di semester ini Mungkin kalian Baru mengenal Nanti semester 4 Baru kalian Mulai memilah-milah Datanya seperti apa Memisahkan itu Poin selanjutnya Create a set of Well structured tables To properly store data In a rational database Jadi Kalian bisa membuat Contoh misalnya Nanti pakai Hyperlink gitu ya Jadi data Misalnya kalau kalian mau buka Yang file ini Nanti dia langsung kebuka Gitu ya Ini langsung kebuka Supaya apa Mempermudah kita Jadi misalnya data yang Tahun 2019 Dari Januari sampai Desember Kalian klik Misalnya 2019 Dia langsung kebuka Yang 12 bulan itu tadi Gitu ya Kemudian kalian klik Yang mana lagi Dia Ya semacam Hyperlink itu Itu nanti Mempermudah dalam Mengorganize datanya Dan dia kan urutannya Ascending gitu ya Jadi Dari 0 sampai 9 Misalnya Atau dari A sampai Z Gitu ya Karena di DFD pun Diminta seperti itu Harus ada Urutannya Kemudian Performance simple Queries using The Microsoft Access Database Nah Mungkin kalian Terbiasa Microsoft Office Itu hanya Menggunakan Apa namanya Word gitu ya Kemudian Excel PowerPoint Banyak lagi Ada database Kemudian Ada Apa Saya lupa namanya Tapi lengkap Nanti saya perlihatkan Nah disitu kalian bisa Membuat DFD tadi Dan mereka sudah Menyiapkan Simbol-simbol itu Jadi kalian sudah Lebih mudah sebenarnya Untuk menginikan Gitu ya Kalau penggunaannya Menggunakan Computerize Tapi kan saat ini Saya minta kasus itu Kalian gambar sendiri Supaya membiasakan Maksudnya Kalau kita kasihkan Langsung yang Sistem Nanti kalian Tidak bisa Kalau disuruh yang manual Nah itu Jadi Perform simple Using the Microsoft Access Database Kalau kalian sudah Benar Nanti saya lihat Oh benar Tinggal membuat Yang di Database Microsoft Access Baru itu yang Dikumpulkan Filenya ke saya Nanti bentuknya Bisa jadi VDF Gitu ya Tapi kalau dari sekarang Kalian kumpulkan Masih salah-salah Nanti menemenuhin Data saya Gitu ya Oke Kira-kira sampai disitu Untuk learning Objektifnya Kita langsung masuk Ke materi Nah Ini database Database Poas semua Informasi Yang penting Ya Tapi Bisa diakses Sentral Jadi kalau sistem Perkuliahan Contoh Sistem perkuliahan Kita Misalnya Dosen-dosen Membuat Masing-masing Mata kuliah Tapi itu Bisa diakses Oleh tim Penjaminan mutu Bisa dilihat Misalnya Pada pertemuan Satu Sampai delapan Apa saja Yang dibahas Ya Atau sampai UTS Sampai UAS Itu apa saja Yang dibahas Itu bisa diakses Ya Jadi informasi itu Dimasukkan ke grup Masing-masing Mata kuliah tadi Kemudian Centralist Coordinates Information Jadi Semua orang Bisa mengakses Dan melihat Ya Apa nanti yang dilakukan Ketika Perkuliahan Di Materi Misalnya 4 Kalian kan saya buatkan Di Google Classroom Semuanya bisa akses Powerpointnya Apa segala macam Artinya kalian sudah mengetahui Apa yang akan dibahas Gitu ya Nah itu yang dimaksud Dengan Efficiently Gitu ya Efficient Jadi sebelum saya menjelaskan Kalian sudah bisa baca Baca sebenarnya Nah di sistem informasi akutansi Database itu juga seperti itu Semua orang bisa mengakses Secara efisien Gak perlu misalnya Saya mau data ini Saya harus cari siapa Gak perlu Semuanya bisa Mengakses Itu yang dimaksud dengan Efficient Kemudian Efficient itu seperti apa lagi Misalnya Hemat waktu Hemat biaya Itu sudah masuk Efficient Ya Kalian tinggal buka Google Classroom kalian Langsung Download Ya kan Hemat waktu Hemat biaya Tapi misalnya Kalau mau minta ke saya Harus ketemu saya Kemudian Ada waktu Mungkin ada biaya juga Saya bilang Saya gak di kampus Saya di rumah Datang Beli Bensin Atau apa Ada pulsanya Gitu kan Akhirnya tidak Efficient Nah disini dimintanya Database itu harus Efficient Ya Ini belum lagi nanti kita bicara Tentang data mining Gitu ya Big data dan yang lain-lain Jadi Masih Database Intinya data yang dikumpulkan Informasi Kalian ingat di pertemuan pertama Apa Data Jadi Informasi Informasi jadi pengetahuan Dari pengetahuan itu Dikembangkan Jadi Pembelajaran Gitu ya Nah Database ini Hanya sebagian dari Informasi Gitu ya Tapi kalau sudah banyak Nanti dia jadinya big data Ya Makanya sampai ada data mining Gitu ya Nah ini yang nanti Kita akan Pelajari juga Di materi-materi selanjutnya Kemudian di poin yang kedua A file is a related to group of records Jadi Semua file tadi Kalian perlu buatkan Foldernya Bahasa sederhananya itu Foldernya Ya Jadi Saya sebenarnya Gak harus lagi contohkan Karena kalian semua itu sudah Saya yakin Sudah mulai membuat Folder ini masing-masing Gitu ya Seperti yang saya contohkan kemarin Kalau punya misalnya lagu MP3 Tentunya kalian buat Foldernya per Artis Gitu ya Per artisnya misalnya Atau per Bandnya Jarang kalian punya yang misalnya Yang campuran gitu ya Kecuali Playlist Misalnya Nah itu sama Ya Di Database yang digunakan Di sistem informasi akutansi Juga seperti itu Tapi karena Sudah ada aturannya Makanya nanti pengkodean Penamaan Dan yang lain-lain itu Sudah diatur Nah itulah yang perlu dipahami Gitu ya Jadi gak bisa seenaknya Nanti kita kasih nama Kasih ini Gak bisa Simbol-simbolnya juga sudah ada Ditentukan Kemudian Intinya adalah Spesifik atribut ini Harus direkam dengan baik Spesifik atributnya ini tadi apa Kode tadi Ya Jadi kodenya ini Kalian sudah mengetahui Nanti seperti apa Nanti saya Sambil contohkan ya Saya perlihatkan aja Tapi gak Diajarkan dulu Karena itu nanti semester 4 Supaya untuk menambah Pemahaman kalian aja Oke Ini tadi Kelebihannya Gitu ya Ketika menggunakan database Data is integrated And easy to share Contohnya tadi ya Google Drive Ya Terintegrasi semua Dan mudah untuk Kalian mengakses Bisa di share Gitu ya Kemudian minimize Data Redundant Redundant itu Yang gak penting Ya Redundant Jadi Bisa Diminimalisir gitu ya Bisa dihilangkan Data-data yang gak penting Oke Misal Data yang gak penting apa Biasanya kita Kalau bikin Contoh aja Ada folder 1 Di dalamnya Misalnya Ada file PowerPoint Pertemuan 1 Tapi ternyata Ada PowerPoint Pertemuan 1 Copy Itu redundant Gak penting Bisa dihapus Ya itu maksudnya Redundant itu kayak gitu Jadi misalnya Apalagi kalian bikin Misalnya tugas Tugas 1 Edit Tugas 2 Edit Tugas 3 Fix 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 1 Fix 2 Itu kan redundant Ya Artinya dihilangkan Yang mana yang benar-benar fix Itu yang diinikan Kenapa saya bisa jelaskan seperti itu Karena memang Kebiasaan kalian seperti itu Yang membuat file banyak Ya Edit Edit 1 Edit lagi Macam-macam gitu ya Jadi Itu redundant Jadi bisa di Minimalisir Ketika menggunakan Database Data is independent Of the program That use the Data Jadi Bagaimanapun Nanti yang punya Datanya Karena kayak Di Google Classroom Kalian Kalian cuma bisa Mengakses Kemudian Mendownload Kalian gak bisa hapus Yang menghapus Admin Atau saya Maksudnya disini Independent itu disini Ya Jadi Kalian cuma bisa Mengakses Tapi gak bisa Menghapus Data yang aslinya Yang saya kasihkan Ya Jadi Tersistem Centralized Sudah Independent Gitu ya Jadi Kalian boleh aja Ubah Menggunakan Gitu ya Tapi gak bisa Mengubah-ubah Yang file yang aslinya Maksudnya Ketika kalian download Kalian bisa rubah Tapi yang Di data Yang di sistemnya Itu gak bisa kalian rubah Data Is actually Access For reporting And cross-functional Analysis Jadi Intinya Ketika kita ingin Melakukan suatu Telah Atau analisis Tadi Datanya Dengan mudah Kita bisa Ambil Gitu ya Jadi bayangkan Kalau kalian punya Data Dan itu Sudah Terkategori Dengan baik Maka mudah Untuk kalian Melihat Gitu ya Nanti saya contohkan Lagi habis ini ya Jadi ada beberapa Contoh yang Supaya itu Membuka Wawasan kalian Tentang bagaimana Sistem informasi Akutansi ini Memang betul-betul Diperlukan Di setiap Perusahaan Nah kemudian Ada database User dan Designer Different Different user Of database Information Are At an external Level Of database This user Have logical View of the data Jadi Masing-masing Dari kalian tadi Ketika Menginterpretasikan Kasus 1 Itu beda-beda Bikinnya Data flow-nya Karena punya Pemahaman yang Berbeda Nah ini Ini yang Harus Dipahami Gitu ya Tapi paling Tidak Dengan adanya DFD atau Flowcheck Tadi semuanya Tahu proses Tidak ada Proses yang Dilewati Tidak ada Yang bikin Shortcut Jalan Pintas Gitu ya Kemudian At an internal Level Of database Is the Physical View Ya Physical View ini Tadi yang Saya bilang Kalau dia Sudah Tersimpan Di Sistem Misalnya Di dalam PlaceDisk Ini PlaceDisk Saya Gitu ya Ini Fisiknya Ya Tapi Kalau yang Database Tadi yang Kita simpan Di dalam Ini Misalnya Bentuknya Kayak Google Drive Ya Itu kan Soft File Dan Nggak ada Fisiknya Kecuali Kita upload Kita buka Di internet Kemudian Di ini kan Baru bisa Nah Jadi Fisikalnya Ini Yang bisa Yang bisa Disentuh Bahasa kita Yang bisa Kita bawa Kemana-mana Kalian tuh Punya Fotokopian Itu Fisik Bentuknya Ya Tapi Misalnya Kalian punya Saya punya Datanya Di handphone Ya Handphone Memang Bisa Dipegang Di fisik Tapi kan Datanya Tadi Tersimpan Di Memorinya Itu Memang Bisa dibawa kemana-mana Tapi kan Harus Diakses Misalnya Harus Login Dulu Apa Segala Macam Nah Itu Tersimpan Entah Kalian Menyimpan Tadi Dalam Bentuk Bentuk Print Atau Yang Stock File Itu Sama Fisik Juga Sebenarnya Tapi Yang Membedakan Adalah Nanti Cara Penerapan Atau Peng Aplikasinya Penggunakannya Seperti Apa Desain Database Need To Understand Ini Yang Konsep Kalian Jadi Kalau Misalnya Data Rekening Misalnya Rekening Koran Itu Memang Harus Disimpan Yang Fisiknya Makanya Kalau Di Perusahaan Atau Dimanapun Buku Tabungan Itu Kalau Bisa 6 Bulan Sekali Itu Dicetak Kenapa Untuk Mengetahui Apa Bahasanya Cash Plownya Keluar Masuk Uangnya Seperti Apa Harusnya Kalau Kita Kan Kalau Bisa Karena Sudah Sekarang Pakai ATM Sudah Pakai Mobile Banking Apa Segala Macam Akhirnya Nggak Perlu Lagi Cetak Buku Tabungan Karena Kita Individu Tapi Kalau Perusahaan Mereka Harus Tahu Karena Itu Harus Dienikan Nah Jadi Mendesain Itu Tergantung Dari Si user Si pelakunya Masing-masing Dari kalian Tadi Beda-beda Tapi Kita Harus Paham Dulu Konsepnya Bahwasanya Ingin Mempermudah Kenapa Harus Dibikin Kan Kita Bisa Bikin Misalnya Cari Folder Desearch Atau Pencarian Ya Kalau Kalian Ingat Judulnya Tapi Kalau Kalian Nggak Ingat Gimana Jadi Mulai Dari Menyimpan Backup Database Itu Sudah Ada Maksud Dan Tujuannya Kenapa Nama Filenya Seperti Ini Kenapa Bentuknya Seperti Ini Sudah Sudah Pasti Ada Lanjut Database Design Ini Kita Bisa Lewat Nah Ini Jadi Ada DDL Data Definition Language Tentunya Nanti Setiap Penjelasan Yang ada Di DFD Kalian Atau Prochat Kalian Itu Perlu Penjelasan Lebih lanjut Kalau Di Buku Kalian Bisa Lihat Glossary Apa Bahasa Indonesia Glossary Itu Kumpulan Kata Kata Penting Atau Key Terms Kemudian Data Manipulation Language Data Manipulation Language Ini Kalian Cari Di Search Tadi Misalnya Kalian Simpan Tugas Individu Siap Kalian Lupa Kalian Klik Di Pencarian Sia Muncul Semua Sia Kemudian Kalian Ingat Kan Memancing Untuk Bisa Ini Itu Yang Dibilangnya Data Manipulation Language Change The Content In The Database Create Update Insert Delete Jadi Contoh Sederhananya Seperti Itu Kalian Mau Cari Folder Lupa Naruh Dimana Kalian Cari Di Search Tadi Ya Kan Muncul Misalnya Yang Kalian Ingin Kan Tadi Di Open Kalian Rubah Gitu Ya Crash Ini Kan Bisa Menciptakan Membuat Mengupdate Menambahkan Atau Malah Menghilangkan Ya Dihilangkan Dihilangkan Pun Dia Gak Langsung Hilang Di Komputer Kalian Misalnya Masih Ada Di Nah Masih Ada Lagi Untuk Pengamanan Lagi Gitu Ya Sekali Memang Kalian Sudah Hapus Nah Tapi Kalau Sudah Di Database Itu Pengamanan Backup Itu Lebih Dari Itu Gitu Jadi Walaupun Sudah Dihapus Biasanya Masih Tersimpan Lagi Dihapus Lagi Masih Tersimpan Lagi Jadi Bisa Kita Panggil Lagi Sewaktu Waktu Maksudnya Mereka Punya Backup Seperti Itu Kemudian Data Query Language Ini Untuk Melihat Gitu Ya Jadi Secara Terstruktur Nanti Saya Kasih Lihat Contohnya Oke Jadi Hubungannya Database Tadi Adalah Memperlihatkan Bagaimana Secara Konseptual Skema Itu Terhubung Gitu Jadi Kalian Tadi Bikin Sudah Ada Garis Garis Yang Menunjukkan Arah Panahnya Gitu Ini Kesini Hubungannya Itu Relasi Hubungannya Seperti Apa Kemudian Perlu Juga Tadi Kalian Buat Table Gitu Ya Untuk Bisa Memperlihatkan Jadi Di pertemuan Yang ketiga Kemarin Kan Itu Bentuknya Table Kemudian Ada Susan Ada Siapa Ada Karyawan Itu Kan Di Dalam Table Sebenarnya Jadi Ketika Pekerjaannya Yang Ini Ini Siapa Yang In Charge Siapa Yang Harus Bekerja Untuk Kelihatan Nah Ini Konseptual Contohnya Gitu Jadi Nama Customernya Misalnya Ini Gitu Ya Kemudian Tagihannya Ini Kodenya Kemudian Totalnya Ini Ini kan Secara Konsep Seperti ini Kelihatan Tapi Tapi Kalau Kalian Bikin Di Dalam Datanya Seperti Apa Itu Harus Kalian Sudah Punya Gambaran Juga Jadi Kalau Di Penjualan Biasanya Ada Invoice Invoice Itu Tidak Sembarangan Kalian Ngasih Nomor Makanya Di Nota Kalau Kalian Lihat Nota Itu Nomornya Mesti Beda Beda Ya Kemudian Nanti Misalnya Pernah Tidak Menerima Tidak Tidak Memberi Nota Kosong Ada Ya Ada Toko Atau Apapun Itu Kenapa Itu Mempersulit Nanti Mereka Di Dalam Pembukuan Ya Karena Nanti Ada Nomor Yang Terlewat Coba Lihat Di Nomornya 1 2 3 4 5 Dan Memang Ada Customer Name Nya Kemudian Ada Total Tagihannya Berapa Coba Bayangkan Kalau Disini Yang Nomor 3 Hilang Ternyata Si Ini Minta Nota Kosong Kita Tidak Tahu Nanti Ditulisnya Berapa Akhirnya Mempersulit Kita Makanya Ada Perusahaan Atau Ini Yang Tidak Mau Karena Menjaga Tadi Nomor Itu Tadi Karena Itu Kan Salah Satu Informasi Nah Kemudian Dibikin lah Hubungan Datanya Tadi Jadi Tentunya Ada Tanggalnya Kalau Kita Menjual Tadi Sebelumnya Kan Tidak Ada Tanggal Tanggal Penjualan Ini Yang Sederhananya Coba Dilihat Kemudian Disini Yang Primary Ini Maksudnya Yang Wajib Ada Adalah Sales Invoice Gitu Ya Atau Customer Itu Yang Wajib Ada Ya Jadi Nomornya Tadi Sama Nama Orangnya Biasanya Kita Kalau Bikin Nota Yaudah Nomornya Nggak Ada Kemudian Ada Tuan Siapa Nggak Ada Langsung Tanda Tangan Itu Secara SOP Atau Secara Diagram Procat Penjualan Benar Nggak Salah Gitu Ya Ada Yang Cuma Dikasihkan Notaknya Sudah Distample Sudah Dikasihkan Kosong Nah Itulah Yang Membuat Sistem Informasi Akutansinya Nggak Jalan Ya Jadi Kalau Di Perusahaan Atau Dimanapun Kalian Bukannya Nggak Ada Sistem Informasi Akutansi Ada Nanti Orang Akutansi Minta Mana Dikasihkan Ini Ternyata Banyak Yang Kosong Informasinya Nama Yang Beli Nggak Ada Gitu Ya Informasinya Nggak Ada Bahkan Yang Kalau Ini kan Primari Yang Wajib Ada Yang Lainnya Apa Kira-kira Nomor Handphone Alamat Itu Juga Harus Diisi Jadi Nggak Bisa Data Itu Dihilangkan Begitu Kemudian Yang Foreign Key Itu Adalah Customer Itu Tadi Bisa Kita Kasih Member Atau ID Member Member Card Kalian Misalnya Contoh Di Alphamart Ya Mestinya Ada Nama Kalian Kemudian Ada Informasi Tentang Kalian Nomor Handphone Yang Lain Lain Gitu Ya Kemudian Kalian Juga Dapat ID Atau Di Sistem Informasi Perkuliahan Kalian Punya Student ID Beda Kan Semua Student ID Ya Itu Untuk Apa Untuk Mengetahui Tadi Gitu Ya Nah Jadi Itu Foreign Key Customer Is a Foreign Key Is the Sales Table Because It is Primary Key Unically Identified Ya Jadi Unique Masing Beda Student ID Kalau Sama Walaupun Namanya Sama Kemarin Semester 4 Ada Tiga Siti Aisyah Dibedakan Tiga Kelas Walaupun Namanya Sama Student ID Mesti Beda Ya Itu Untuk Membedakan Masing-masing Customer Jadi Perlu diperhatikan Betul-betul Karena Ini Bentuknya Data Dan Informasi Coba Bayangkan Misalnya Kayak Gojek Pusahaan Gojek Nama Customernya Sama Misalnya Namanya Aditya Berapa Banyak Nama Aditya Pasti Ada Kode-kode Tertentu Yang Membedakan Aditya Satu Dengan Yang Lainnya Paham Paham Maksudnya Paham Why Have A Seat Of Related Tables Jadi Harus Di Update Data Tadi Harus Selalu Di Update Kemudian Di Insert Sama Juga Harus Ada Yang Di Delete Misalnya Dia Sudah Nggak Jadi Customer Kita Lagi Udah Di Delete Gitu Ya Atau Barangnya Nggak Ada Lagi Udah Di Delete Penambahan Apa Ada Barang Baru Ada Karyawan Ada Ada Yang Baru Makanya Di Contoh Tadi Alphamat Lagi Ada Kode Member Nggak Ada Ditanya Mau Bikin Nggak Gitu Nggak Usah Mereka Nggak Punya Data Informasi Tentang Kalian Kemudian Mereka Juga Nggak Bisa Kasih Tawaran Nggak Bisa Kasih Diskon Apa Segala Macam Karena Memang Terbatas Member Card Kemudian Bisa Di Update Misalnya Kalau Kalian Beli Sesuatu Kemudian Dapat Misalnya Stem Untuk Misalnya Beli Produk Tentu Itu Kan Harus Ada Pengupdaten Pengupdaten Itulah Yang Dipenuhkan Sistem Seperti Itu Oke Lanjut Ini Sama Tadi Nah Ini Yang Creating Nanti Kalian Bisa Membedakan Yang Mana Yang Tagihan Kemudian Yang Mana Informasi Tentang Data Perusahaannya Jadi Kalau Di Database Atau Spreadsheet Tadi Atau Excel Kalian Bisa Hilangkan Atau Di Filter Jadi Yang Mana Datanya Yang Kalian Inginkan Oke Ini Key Terms Kemudian Saya Langsung Kasihkan Contohnya Aja Saya Kasihkan Contoh Saya Matikan Dulu Recording Hal